Salam para sahabat Peredion dimanapun Anda berada Salam dari Puncak Bukit Karmal Santo Nabi Elia Mageria Maumere Flores NTT Selamat merayakan hari Minggu Prapaska yang pertama Di tanggal 26 Februari 2023 Kepada para sahabatku sekalian Saya sungguh-sungguh berada di Puncak Bukit Mageria Tempat bangunan baru Aulah Serbaguna yang juga menjadi mini chapel Untuk kebangunan rohani para remaja Kelampok kategorial dan siapapun yang datang Untuk kegiatan retret di tempat ini Sedang kita usahakan dibangun kembali Dan senang sekali bisa kembali di hari Minggu ini Menyapa para sahabatku sekalian Untuk sebuah refleksi bersama Bacaan-bacaan suci Dan kita memulainya dengan bacaan yang pertama Kitab Kejadian bab 2 ayat 7-9 Dilanjutkan bab 3 ayat 1-7 Yang bercerita tentang kejatuhan manusia yang pertama Tetapi sebelum menceritakan tentang kejatuhan manusia pertama Diceritakan di sana Allah membentuk manusia dari debu tanah Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Selanjutnya Allah menempatkan mereka di sebuah taman di Eden Dan Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia itu Kisah selanjutnya adalah tentang hewan atau binatang ciptaan Tuhan Ular yang dianggap paling cerdik Dan ia memperdayai manusia yang pertama Dan kemudian mereka jatuh ke dalam dosa Karena mereka melanggar apa yang diperintahkan Tuhan Yaitu supaya tidak menyentuh dan tidak memakan buah pohon kehidupan yang ada di tengah taman itu Setan memperdayai mereka Dan kemudian mereka mengabaikan Tuhan Manusia pertama itu kemudian menyadari kesalahan dan keberdosaan mereka Ketika mereka menyadari bahwa mata mereka terbuka Dan mereka sedang telanjang Mereka menjadi malu satu sama lain Bahkan juga mereka menjadi malu di hadapan Tuhan Lalu mereka menyemat daun pohon arah Dan membuat cawat Supaya menutupi rasa malu mereka Dan menyadari akan kesalahan Dan dosa-dosa Bersama pemasmur Kita kemudian berujar kepada Tuhan Kasihanilah kami ya Allah Karena kami orang berdosa Setiap kita bisa meminta belas kasih dari Tuhan Memohon ampun Memohon belas kasih kemurahannya Ketika kita menyadari Atau ketika kita sadar Bahwa kita adalah makhluk yang berdosa Yang tak berdaya di hadapan Tuhan Yang bisa selalu salah di hadapan Tuhan Bisa selalu menyangkal Tuhan Di setiap saat di mana kita dicoba Referen masmur yang baik tadi Dilengkapi dengan isi masmur Kasihanilah aku ya Allah Menurut kasih setiamu Menurut besarnya rahmatmu Hapuskanlah pelanggaranku Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku Dan tahirkanlah aku dari dosaku Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma Mengisahkan kembali dan bisa dalam tanda kutip Membenarkan kisah iman tentang kejatuhan manusia Yang pertama Tetapi juga menguatkan kita dalam iman Tentang kasih Allah yang maha besar Yang bertindak menyelamatkan Saudara-saudara Dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang Dan karena dosa itu masuklah juga maut Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang Karena semua orang telah berbuat dosa Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu Semua orang telah jatuh dalam kuasa maut Jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah Yang dilimpahkannya atas semua orang Lantaran satu orang Yaitu Yesus Christus Kasih karunia Allah jauh lebih besar Daripada dosa satu orang Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu Telah mengakibatkan penghukuman Sedangkan pemberian kasih karunia atas banyak pelanggaran Telah mengakibatkan pembenaran dalam nama Yesus Christus Jadi jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa Maka lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang Yaitu Yesus Christus Dan identitas dari mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia Adalah mereka yang menaruh kepercayaan dan iman kepada Yesus Christus Sebagai penyelamat Kita semua yang disebut sebagai orang-orang Kristen Pengikut Kristus Para sahabatku yang terkasih Tuhan melengkapi sabdanya melalui kisah Injil Matius Bercerita tentang Tuhan Yesus dibawa oleh roh kudus ke Padanggurun Dan Tuhan Yesus berada di Padanggurun Untuk menjalani puasa selama 40 hari dan 40 malam Dan sesudah 40 hari dan 40 malam Tuhan Yesus merasa lapar Iblis si penggoda datang kepada Tuhan dan mencobai Tuhan Yesus Dan ada tiga bentuk cobaan yang terceritakan di sana Yang pertama Yang pertama Tuhan diminta oleh Iblis Jika engkau putra Allah perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Jawaban Tuhan tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah Untuk menyatakan juga suatu pembenaran yang kita ingat tentang karya atau kisah kejadian Allah menciptakan semesta dengan bersabda atau dengan sabdanya Dan sabda yang kita pahami disini adalah Yesus Christus Firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita Maka Iblis ternyata salah Yang mencobai Yesus yang adalah sabda kehidupan Sumber kehidupan kita semua Dan Tuhan Yesus tidak membutuhkan barang fana duniawi Untuk mengenyangkan dirinya Cobaan yang kedua Iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak baik Allah Iblis berkata jika engkau putra Allah Jatuhkanlah dirimu ke bawah Sebab ada tertulis mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya Dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk pada batu Dan Tuhan Yesus menjawab Ada tertulis Jangan engkau mencobai Tuhan alam Injil menceritakan dengan sangat baik Tentang cobaan yang kedua ini Orang-orang Israel menyembah Tuhan di Baid Al Di kota suci, Yerusalem Baid Alalah tempat orang bersekutu bersama memuji dan memuliakan Tuhan Dan memohon aneh kekarunia Barangkali menjadi pesan buat kita Kita semua yang rajin beribadah kepada Allah Adalah manusia-manusia rohani Jika kita rajin beribadah bersukutu kepada Tuhan Janganlah menjadi goya iman Tetapi menjadi orang yang teguh iman Untuk selalu menjadi yakin Bahwa Allah Tuhan tidak perlu dicobai Sebab segala sesuatu yang bisa kita dapatkan Dalam pengharapan iman kita Akan mudah kita dapatkan Jika Allah menghendaki untuk memberi kepada kita Ketika kita sungguh beriman dan bertakwa kepadanya Tanpa ada rasa yang ragu Tanpa ada sebuah pikiran yang negatif Tuhan tidak perlu dicobai Karena Allah maha kuasa Karena itu manusia rohania Orang-orang Kristen Orang-orang yang percaya pada Tuhan Pengikut krisis yang setia Adalah orang yang menjadi yakin Bahwa Allah adalah sumber kehidupan Selanjutnya Iblis membawa Tuhan ke atas gunung yang sangat tinggi Dan memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semesta alam Ia berkata Jika engkau sujud menyembah aku Aku akan memberikan semuanya kepadamu Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Iblis Enyalah Iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan alamu Dan hanya kepada dia sajalah Engkau berbakti Jawaban Yesus ini Menjadi rangkuman Simpulan Dan pesan penutup yang sangat baik buat kita Mari menyembah Allah Dan hanya kepada Allah saja Kita berbakti Dengan jawaban ini Iblis meninggalkan Yesus Dan terlihat Malaikat-malaikat Datang melayani Tuhan Semoga peran Ekaristi Dengan bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan Memperteguh kita Dalam iman Dalam harapan Dan cinta kasih Kepada Tuhan Dan kepada semua orang Untuk berjalan dalam masa rohani Prapaska 2023 ini Walaupun terlihat Dalam keseharian kita Kita tetap dicobai Atau menjadi gelisah Oleh cobaan-cobaan Tapi percayalah Jawaban-jawaban yang kita terima Dari bacaan Injil Akan mengenyakkan Iblis Yang berusaha mencobai Kita Salam dari puncak Bukit Karmal Santo Nabi Elia Magiria Maumere Flores NTT Tuhan memberkati Amin Terima kasih